Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kematian Lina mantan istri komedian Sule mengejutkan dunia hiburan tanah air Kematian memang rahasia Tuhan yang tidak seorang pun tahu Baik tua, muda, sehat ataupun sakit Namun demikian ada beberapa penyakit yang dapat berpotensi menyebabkan kematian berdada Apa itu penyakitnya? Simak ulasan ini sampai habis untuk mengetahui jawabannya Ada penyakit yang dapat menyebabkan kematian karena organ tubuh yang diserangnya mengalami kerusakan dan kehilangan fungsinya secara total Ada pula penyakit yang dapat menyebabkan kematian karena komplikasi Berikut ini adalah daftar penyakit yang mematikan yang paling terjadi Intro Yang pertama penyakit jantung koroner Ini adalah penyakit paling mematikan di dunia berdasarkan jumlah kematian penderitanya Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyempitan atau penyembatan yang terjadi pada pengguluh darah yang memasuk darah dan juga oksigen ke dalam jantung Ketika jantung sama sekali tidak mendapatkan pasokan oksigen dan juga darah maka organ ini akan berhenti fungsinya Yang kedua struk Struk terjadi ketika pembuluh arteri di otak tersumbat atau pecah sehingga memutus pasokan darah dan juga oksigen ke dalam organ tersebut Jika tidak ditanami dengan baik sel-sel otak lambat laut akan mati dan penderitanya dapat kehilangan nyawa Yang ketiga kanker Kanker terjadi ketika sel-sel di dalam tubuh mengalami kelainan atau mutasi sehingga perkembangannya secara tidak terkendali Ketika sel-sel kanker sudah menyebar ke berbagai organ maka penderitanya dapat mengalami yang namanya kematian Contoh jenis kanker yang paling banyak menyebabkan kematian adalah kanker paru-paru, kanker otak, kanker darah, kanker usus besar dan juga kanker payudara Yang keempat HIV AIDS HIV adalah virus yang menyerang sistem kekembangan tubuh HIV dapat menyebabkan AIDS AIDS itu adalah kondisi di mana tubuh kita tidak mampu lagi melawan infeksi HIV memang belum disembuhkan atau belum bisa disembuhkan namun ada pengobatan yang dapat memperlambat perkembangan virus tersebut Yang keenam TBC TBC adalah infeksi bakteri yang menyerang paru-paru Penyakit ini mudah menyebar melalui butiran air leidur yang dikeluarkan oleh penderitaan lewat bersin atau batu Sebagian besar kematian akibat TBC terjadi di negara-negara miskin di mana pasokan obat-obatan dan tingkat pelayanan kesehatan yang kurang atau terbatas Yang ketujuh diabetes Diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang Pada diabetes tipe 1, perkeles tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup Sedangkan pada diabetes tipe 2, salah-salah tubuh tidak pekat terhadap insulin Sehingga fungsi insulin adalah untuk mengubah jad gula menjadi energi Ketika insulin tidak cukup jumlahnya dan tidak dapat digunakan secara efektif Jad gula akan menumpuk di dalam darah Akibatnya penyakit diabetes dapat mengalami komplikasi dan dapat membahayakan nyawannya seperti gagal-gigal dan juga penyakit jadu Yang kedelapan adalah penyakit paru obstruktif kronis Penyakit paru obstruktif kronis ini adalah kelompok penyakit pada paru-paru yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang Misalnya bronitis kronis dan juga embisema Penyebab utama dari penyakit paru obstruktif kronis ini adalah asurat rokok dan juga polusi udara Jika tidak diobati dengan baik, penyakit ini akan menimbulkan berbagai komplikasi yang membahaya Nah itulah beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kematian mendadak yang perlu sobat ketahui Jangan lupa untuk like dan share video ini ke semua sosial media yang sobat miliki Agar lebih banyak orang yang tahu apa saja penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kematian mendadak Dan jangan lupa juga untuk tulis pesan kalian di kolom komentar apa saja penyakit lain yang belum kami sebutkan Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar selalu merapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!